Intro Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dan berlimpah berkat. Hari ini kita rayakan Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Nama Matius dalam bahasa Ibrani Matityahu dan ditransliterasi dalam bahasa Yunani Matatias atau dalam versi pendeknya Mateus berarti pemberian Tuhan. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 14 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27, ia juga disebut Lewi. Injil Matius bab 9 ayat 9 dan bab 10 ayat 3 menyebutnya sebagai seorang pemungu cukai. Ia sedang duduk di rumah cukai di Kapernaum ketika Yesus memanggilnya untuk mengikuti dia. Jadi ketiga Injil Sinoptik sepakat menyebutnya sebagai seorang pemungu cukai. Sebagai pemungu cukai, pekerjaannya adalah mengumpulkan pajak untuk penjajah atau pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai orang berdosa, sebagai pengkhianat bangsa, sebagai musuh. Dan bukan tidak mungkin, ia juga dianggap memperkaya diri dengan pemerasan dan penipuan. Itulah sebabnya ia ditolak dan dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya. Sesudah dipanggil oleh Yesus, ia mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka, datanglah banyak pemungu cukai yang makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Inilah yang mengundang kritik para farisi. Ia makan bersama pemungu cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi, menanggapi kritik para farisi, Yesus berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengasihi orang-orang berdosa yang bertobat, yang merindukan kebenaran. Dan bukan para pemuka agama yang memilih untuk berpegang pada kebenaran diri mereka sendiri, serta tidak mau mengakui bahwa mereka berdosa di hadapan Allah. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya akan menyadari keberdosaan mereka. Karena roh kudus akan menunjukkan kecemaran kita dan ketidakmampuan kita untuk memperbaharui diri kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Yesus juga bersabda, Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Belas kasih mendidik kita untuk membenci dosa, tetapi mengasihi pendosa. Menjauhi yang jahat, tetapi merangkul orang yang bertobat. Saudara-saudari terkasih, Pesta Santo Matius Rasul mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang lembut dan bijaksana. Hendaklah kita hidup dalam prinsip yang teguh, namun tetap murah hati terhadap sesama. Kita sebagai anggota tubuh Kristus bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita semua dipanggil menuju kesempurnaan dengan saling mengampuni. Oleh sebab itu, berjalanlah dalam belas kasih Allah. Nisaya kita akan menuju kesempurnaan. Selamat beraktifitas hari ini. Jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa pakai masker saat Anda beraktifitas di luar rumah. Sayangi kesehatan Anda dan sayangi sesama. Tuhan memberkati.